Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita bersama dengan gereja merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Dalam-dalam kesempatan yang baik ini, kita tetap melanjutkan perjalanan kita, Novena Besar Santo Antonius. Tema yang diangkat dalam kesempatan ini adalah mengasihi Tuhan, menjadi pribadi yang semakin mengasihi Tuhan. Dan kita mau belajar dari Petrus, Paulus, dan tentu Santo Antonius mengenai bagaimana menjadi seorang pribadi yang mengasihi Tuhan itu. Maka baiklah kita memandang pada dua orang Santo, dua orang Rasul yang besar ini, Petrus dan Paulus. Yang kita pandang apa? Tentu saja yang kita pandang dari Petrus dan Paulus adalah pengalaman iman mereka, bagaimana mereka dipanggil oleh Tuhan. Santo Petrus dipanggil oleh Yesus ketika ia sedang bekerja sebagai seorang nelayan bersama dengan saudaranya Andreas. Saat itu Yesus menyusur Dano Galilea. Ia melihat semua yang ada di sana dan ia menemukan Simon Petrus. Ia melihat potensi yang ada dalam diri Petrus dan pasti Yesus juga melihat karakter orang ini. Ketika Yesus memanggilnya, Simon mendengar bahwa namanya dipanggil. Ia segera meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Ia mendengar sendiri dalam panggilannya itu bahwa Yesus mengatakan kepada Petrus, dia tidak akan menjadi lagi penjala ikan tetapi akan menjadi penjala manusia. Di situ panggilan bukan sekedar diundang datang tetapi Petrus diundang untuk berubah. berubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia, transformasi, perubahan yang lebih baik, bahkan lebih sempurna. Maka ia rela meninggalkan yang lama untuk berubah mengikuti Yesus, menjadi baru, menjadi penjala manusia bersama dengan Yesus. Ia bahkan menjadikan rumahnya sebagai, boleh dikatakan, markas kegiatan dari kerasulan Yesus dan para muridnya di Kapernaum. Petrus juga adalah orang yang mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika Yesus mengatakan, Menurut kalian, siapakah aku ini? Petrus adalah orang pertama yang menyatakan imannya itu. Dalam Injil yang kita dengar tadi, Petrus mengakui imannya kepada Yesus dengan berkata, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengakuan imannya ini bukan sekedar berdasarkan pengetahuan dari Petrus, tetapi karena kasih karunia Allah Bapak kepadanya untuk mengakui di depan umum bahwa Yesus adalah Mesias. Bukan sekedar karena intelektualitasnya ia mengatakan itu, Tetapi karena pengalaman dan kedekatannya. Pengakuan iman Petrus itu dipuji oleh Yesus, Tetapi juga menghadapi atau akan berhadapan dengan konsekuensi di masa yang akan datang. Yesus setelah memberikan apresiasi bahwa Petrus mengatakan hal itu karena Allah yang berkenan, Ia berkata, Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Petrus dilantik menjadi pemimpin, Berarti ia dijadikan panutan, Menjadi contoh bagi para pengikut Kristus. Tentu bukan hal yang mudah bagi Petrus ketika menerima tugas ini, Menjadi pemimpin dari antara orang-orang yang mengikuti Yesus. Petrus sendiri berusaha mengikuti Yesus dan juga pernah gagal. Kita ingat ketika di saat Yesus mengalami disiksa dan akan disalibkan, Petrus menyangkal bahwa dia adalah murid Yesus. Tetapi Petrus menyesal, mengakui kelemahannya itu. Dan ketika Yesus akan naik ke surga, Ia mengatakan kembali, Yesus mengatakan kembali ajakannya ketika tiga tahun sebelumnya, Ikutlah aku. Artinya, Petrus diajak untuk kembali mengikuti Tuhan secara baru. Dan itu nampak sekali dalam bacaan pertama yang kita dengarkan tadi. Bagaimana Petrus sebagai pemimpin para murid, Menunjukkan kesediaannya untuk mengikuti Yesus secara baru. Dikisahkan dalam bacaan pertama tadi, Di Yerusalem ada aneka penderitaan dan penganiayaan yang dialami oleh para murid Yesus. Petrus dan teman-temannya tidak merasa takut, Walaupun Yakobus, saudara dari Yohanes itu dibunuh oleh Herodes. Bahkan kemudian Petrus dipenjara, Persis pada hari raya roti tak beragi, Hari pascah orang Yahudi, Ia dimasukkan di penjara itu, Tidak merasakan bagaimana merayakan pesta besar keagamaannya. Bukan sesuatu hal yang mudah. Kita saja ketika masa pandemi seperti ini, Tidak bisa merayakan pesta-pesta perayaan hari keagamaan kita, Kita merasa sedih. Petrus sendirian di dalam penjara, Sementara orang lain merayakan pesta itu. Betapa tidak mudah. Tapi Petrus terbuka akan rahmat Tuhan. Ia yakin bahwa Tuhan menyertainya. Dan itu nyata. Ketika malaikat datang kepadanya dan membebaskan dia. Rasa syukur dan kebahagiaan itulah yang kemudian diungkapkan oleh Petrus ketika berkata, Sekarang benar-benar tahulah aku, Bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya untuk menyelamatkan aku. Kesetiaan, ketekunan, keteguhan Petrus mengantar ia semakin mengakui siapa Allah. Allah yang mendampingi bahkan menyelamatkan. Sikap Petrus seperti itu menandakan ia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan secara radikal. Meninggalkan segala sesuatu berubah menjadi selaras dengan Yesus, Bertekun menghadapi penderitaan dan kesulitan, Dan tetap bersyukur. Inilah tanda bahwa Petrus mengasihi Tuhan. Maka tepatlah ia menjadi wadas tempat berdirinya gereja. Santo Paulus. Santo Paulus mulainya dikenal sebagai orang yang begitu kejam membunuh banyak orang. Orang-orang yang mengikuti Yesus, para pengikut Tuhan Yesus dibunuhnya. Karena dianggap sebagai aliran sesat. Namun, Paulus juga mengalami pengalaman iman dan dipanggil oleh Tuhan. Pengalamannya itu terjadi saat ia sedang berencana untuk menghabisi para pengikut Yesus di Damsik. Dalam perjalanannya itu, ia berjumpa dengan Yesus yang menyapanya. Jadi Petrus juga, Paulus juga sedang bekerja. Melaksanakan tugas yang dia terima dari Yerusalem. Tetapi perjumpaan dengan Yesus mengubah. Ia melihat terang hingga buta. Terang itu adalah Tuhan sendiri, Yesus sendiri. Aku adalah yang engkau kejar-kejar dan engkau aniaya. Kata suara dalam terang itu. Itulah yang membuat Petrus kemudian buta akan, Paulus menjadi buta akan segala sesuatu. Dan kemudian mengarahkan diri kepada Tuhan semata-mata. Pertobatan. Petrus Paulus yang dulu.